Intro Sebagai salah satu penopang ibu kota, Tangerang termasuk kota yang sangat berkembang dan banyak melakukan pelbagai pembangunan, seperti perumahan, industri, hingga sarana umum. Hal ini berdampak pada terjadinya penyempitan lahan pertanian. Namun, di tengah cepatnya laju pembangunan dan berkurangnya lahan pertanian, ternyata usaha sarana produksi pertanian masih sangat menjanjikan. Ini dirasakan oleh Haji Habibullah atau yang biasa dipanggil dengan Habib. Menurutnya, usaha saprotan akan terus berkembang, karena di tengah gempuran pembangunan, ternyata masih ada pelaku pertanian yang umumnya bertani di Hati Kultura. Alhamdulillah, memang dilihatnya perumahan, pabrik banyak, ternyata di belakang-belakang masih ada lahan yang satu hektare, dua hektare. Memang tidak kelihatan dari jalan, ya di pelosok-pelosok masuk ke dalam itu pasti ada. Di kepadatan itu ternyata masih ada, alhamdulillahnya lahan-lahan tidur dimanfaatkan oleh masyarakat-masyarakat sekitar. Habib mengaku, dalam usahanya ia mengalami pasang surut, namun dengan ketekunan dan fokus dalam usaha, ia mampu bertahan dan semakin berkembang hingga saat ini. Sebelum jadi dealer panah merah juga, ya pahit lah. Dagang dari kecil-kecilan mulai. Sampai dulu pernah daftar jadi dealer, alhamdulillah di ACC, waktu masih mau orang tua. Setelah itu, ya penjualan kita lumayan. Pernah ada stag, jadi monoton. Dia hanya bermain di sayuran daun, seperti cesin, bayem, tangkung. Jadi pergerakannya belum. Ya alhamdulillah bertahap sampai pada saat itu kita mau didelet oleh panah merah karena memang sayangnya belum fokus. Karena masih baru, baru belajarlah. Ya alhamdulillah kenal sama Pak Didi, kenal sama orang panah merah, semua pegawainya alhamdulillah baik-baik. Mendukung, ayo! Dari tahun 1997, Habib mulai menjalankan usaha sapatannya. Berkat kegijihan dan kerja kerasnya, kini Habib sudah memiliki dua kiosk dengan berbagai produk yang semakin bervariasi. Dari target 200 juta setahun sampai 500, 1M, 2M, ya alhamdulillah bisa mencapai 4. Dan rencananya, pingin emang masih di atas lagi. Dan variasi-variasi ya alhamdulillah sudah mulai ada seperti melon, labu madu, cabai, ya alhamdulillah lah yang saya rasakan sekarang ini. Habib meyakini, walau di tengah pesatnya pembangunan, sarana produksi pertanian akan selalu dibutuhkan karena akan selalu ada pertanian. Menurutnya, hasil pertanian adalah salah satu kebutuhan utama manusia. Terima kasih telah menonton!